Tetap jaga jarak, oke? Oke, siap. Flashmob atau kegiatan bersama menari tarian khas tradisional Jawa Timur jaranan ini dipimpin oleh anak-anak berkebutuhan khusus Difable Down Syndrome. Berlangsung di gedun Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial BK3S Jawa Timur, Jalan Raya Tenggili, Surabaya, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada Kamis 27 Agustus. Anak-anak tersebut telah rutin mengikuti kegiatan latihan menari, minimal seminggu sekali yang didorong oleh masing-masing orang tuanya dengan membentuk sebuah komunitas tari. Maka tak heran jika anak-anak menderita Down Syndrome ini terlihat tidak canggung saat memimpin flashmob tari jaranan di atas panggung, sebab mereka sudah sering tampil menari di muka umum. Di gedung BK3S Jawa Timur ini adalah penampilan mereka yang kedua setelah pada peringatan Hari Anak Nasional tahun lalu juga diundang menampilkan tari jaranan secara kolosal bersama anak-anak lainnya. Ingat tahun lalu pada waktu Hari Anak yang tahun lalu mereka menarinya di lapangan bersama-sama dengan teman-temannya, lalu kita berpunyai dan propertinya kita masih punya, ya sudah kita ajak aja semacam flashmob yang mengajak hadirin untuk ikut cerita supaya memeriahkan acara dan itu sebetulnya buat mereka juga menimbulkan rasa gembira, mereka diapresiasi. Iya, senang. Tadi nari apa? Rampak. Untuk komunitas kita itu banyak sekali, tapi kami dari beberapa orang tua, kurang lebihnya sembilan anak itu kita memberi tari, biar dia tahu tentang budaya juga dan juga untuk memberi kegiatan kepada anak-anak kita itu. Karena dia kan biar tidak yang saja di rumah dan hanya kepengen-kepingen juga saja melihat teman-temannya yang sempurna itu tampil begitu. Sebenarnya dia juga ingin bernyanyi apa, tapi karena terbentur dari suaranya dia yang tidak bisa sempurna itu. Anak-anak di Fable Down Syndrome ini telah mahir membawakan sejumlah tarian tradisional Jawa Timuran. Selain jaranan, mereka juga kerap membawakan tari remo di depan umum. Selain itu, seperti yang juga ditampilkan di gedung BK3S Jawa Timur, mereka mampu dengan gemulai membawakan tari kreasi rampak. Bagi orang tua, diharapkan dengan kegiatan menari ini, kelak anak-anaknya bisa lebih mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Noval Amar Imaduddin, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih.